Pindah paksa kesini, sewa jadi kali 3-2 Langsung ditempat sencu Perfect combo, langsung kita buka Dan Dapatnya Oke Hi guys, welcome back to my video Di sendiri gaming, and you watching me on youtube Oke, di video kali ini coba untuk main gadgets lagi ya Seperti judul video, gue akan Buat gameplay nih, dari Kart S Plus Samurai Arena Kart Bangkrut yang udah legend banget guys Ini kayak udah rilis dari Kapan tau, pokoknya udah lama banget ya Dan dia tuh untuk penampilannya Kayak gini, status dasarnya jadi kayak Cewek samurai gitu guys Ada Di tangannya gak tau itu apaan, kayak Muter-muter gitu, tapi keren guys Dan ini saat lempar dadu Dia tuh kayak muter, dan itu benda Yang bersinar di sampingnya dia ikutan muter Dan ada bling-bling yang gitu Anah merah, keren banget Dan dia tuh untuk backstory-nya ada Master Petualangan Ruang Waktu Reina semakin kuat Setelah kembali dari masa lalu Oke kayak gitu Dan untuk dia skill pertamanya ada Saat tiba di lemar sendiri 95% menarik lawan Berjarak 4 block Oke berarti kayak skill tarik gitu Kecuali Perfume dan Whip Oke yang dimaksud disini tuh Kalo misalnya musuh ada skill mencuri marble guys Kayak gak bakal aktif gitu Dan untuk skill keduanya ada 75% angel card lawan menjadi netral Saat berada di lemar milikku Oke berarti kayak tebas angel gitu ya Dan oke gue akan coba mainin dia Pake 2 deck bangkrut yang berbeda ya Bangkrut pertama tuh bangkrut travel Yang pertama kayak gini set penannya ada Faro helmet, ini untuk dice control Dan kedua gue ada Jadi saat kita tiba di klik dunia Ada kesempatan langsung jadi lemar Dan kita juga ngebuat lemar random di area ku Tim kalau gak kosong Ketiga gue ada billionaire plan Jadi saat kita tiba di klik dunia Atau melewati klik dunia dengan cara lempar dadu guys Atau gak dari fortune card Itu ada kesempatan kita langsung pindah Dan bisa roll dice lagi Dan keempat gue ada black hole generating gate Jadi ini fungsinya untuk buat black hole Oke langsung aja deh kita coba untuk main Pake deck yang ini dulu Pertama coba mainnya di map dunia Dan Kenapa kita dapet loadnya Diana coba Oh my god untuk dia Sepenannya kayak gitu Ini player baru Kayak gak gini gini amat deh guys Pake card Diana Kita coba ke 10 dulu deh Oke dapet 10 nya Buat aja 2 bangunan Sekarang coba ke 12 mungkin Oke dapet Buat 2 bangunan lagi disini Sekarang kita coba ke Jakarta deh 9 Dapet M11 Bila terpainnya aktif dong Kita buat 2 bangunan disini Oke ternyata aktif guys Kita bisa jadi lemar Disini deh Disini Disini Dan kita Taruh black hole nya di Oke buat lemah redem disana Taruh black hole nya disini aja deh Sekarang kita bisa roll blaze lagi Incher 8 Oke dapet Oke dapet Buat aja 2 bangunan lagi disini Sekarang jalan Diana nya Gak jelas banget Masih ada aja jaman sekarang Ini Orang player pake kart A guys Udah dapet 12 10 Mungkin dia bener-bener player baru kali ya Bayar 1 M Sekarang dapet 9 diambil ali bangunan gue berarti Kita coba Kita coba kekli dunia deh Kelima nih Dan kalau misalkan dulu Di jaman ini juga selain yang Kart GG bangkrut guys Itu ada AJ Up Jadi Kalau misalkan si Samurai Renanya tuh Ratu bangkrut Si Raja bangkrutnya tuh AJ Up Kalau misalkan kalian tau Waktu dulu gue juga sempet sih Buat video gameplay dari dia AJ Up Dan bagus Kita akan coba tarik dia Oke dia naruh black hole nya Di Situ guys Kita encer 7 Nah Sebaik dapet Ayo tarik dia dong Samurai Renanya Taruh black hole nya disini deh Oke langsung ketarik Untuk skill nya aktif Dan Dia muncul kota Tadi angel kart nya udah dipake sih ya Jadi efek tebas angel nya gak keliatan Kita dapet 6 M Dia nya masih belum nyerah Oke terserah Jalan dia dapet 8 Kita coba ke 10 deh Dan sumpah pas dulu itu Di event nya Samurai Reina Gue tuh kayak gak ngedapetin dia guys Yang Reina versi biasa juga gue gak ngedapetin Jadi gue senang banget sih bisa ngedapetin dia di Ngebuka S plus karpet kemarin Oke kita bisa taruh black hole nya disini dulu deh Ngarik gak Tadi untuk gue Kita aktif guys Yang bisa ke travel Oke kita udah dapet 19 M Dia nyelang sembangkrut Dan Langsung aja deh kita coba untuk masuk ke this gameplay Oke kali ini coba untuk mainnya di map train Kita dapet lain artis pus nih Oke Dia dapet double 8 Gue coba ke berapa ya Mungkin ke 12 ini deh Dapetnya double 4 Dapetnya 4 Dapetnya 4 Gapapa kita ke 12 Dapetnya 4 lagi Gak gilas banget Samain juga nih guys Kayak quick power rosa kemarin Gak gila dia Oke dia bisa keluar Escape dapet 10 Dan guys untuk Samurai Reina ini Sumpah pas dulu awal rilis itu kayak gila banget gak sih Kayak kartu lama tapi kayak udah punya skill tebas angel gitu loh 75% Dia dapet double 10 Dan gue juga dulu inget banget pas di awal-awal gate rich kan Kart S plus kayak yang pertama kali muncul itu guys Karakter lain kayak Connie Brown sama Sally Oke gak lama kemudian tuh ada event combination dan gue seneng banget Itu kayak bisa nge-combine Kart S jadi S plus Dan ada tambahan lagi selain karakter lain Itu tuh kart S plus pertama gue guys Yaitu ada S plus rosa gue dapet dari combination Rosa ya tapi bukan quick power rosa Kita pindah ke Berlin aja Sumpah sih quick power rosa aneh banget Gue gak pernah ngeliat kartu itu rilis tapi Gue gak dapetin dari card pack Kita coba taruh black hole nya disini aja deh 1,2,3,4 disini Oke Jalan dia sekarang Dia dapet 9 Ngambil turism Ini kesempatan bagus sama Rana Kita harus empat Please Jangan neset Oke dapet Gitu dong kalo diandalin Eh pindahnya Pindahnya kesini guys Untung aja kita udah ngebuat departure ya Kita buat rival aja Taruh black hole nya disini Kaget gue pindahnya kesini Karena tadi kita gitu sih yang ngebuat lemak random Oke Dia ikut kesini Dan Yah tapi sayangnya gratis guys Gue coba K6 dulu deh nih Oke dapet 2M gak apa-apa kita bayar Ya guys jadi card S plus pertama kali gue yang ada di getrich tuh Gue dapetin ada S plus rosa yang biasa Kalo misalkan kalian Card S plus pertama di getrich siapa? Bisa komen bawah kalo misalkan masih inget Karena gue pengen tau Jalan dia dapet 9 Oke Buat Tiga bangunan Eh dua bangunan Kita incer empat lagi please Rana Oke dapet Dan Di grand central ini kita tarik dia please Jangan sampai ga aktif Ga lucu banget Kita taruh black hole nya disini Oke kita tarik Dan Aduh tapi dipindah ini rate sewa nya Dan oh ya guys gue jadi inget dah Dulu gue pernah main pake EJ up EJ up itu kan ada skill narik juga ya Sama Sejarah 4 block Dan itu persentasenya gila banget 99% Dan gue itu pernah ngalamin momen dimana 90% itu gak aktif Asli Asli Itu kan kaya kocak banget ya Masa skill 99% gak aktif Gue coba ke 7 kali ini Kalo ngga 8 gak apa-apa Dapetnya malah 9 Gapapa Meleset Jalan si artis plus nya lagi Jadi Dapet double 10 Eh 10 Kita coba ke 9 please Kita ambil ali bangunin dia Ya dapetnya malah 11 Ehm Oh untung aja guys Kita bisa ngambil trifle nih Kita pindah ke sirkenji aja deh Karena disitu ada sewa naik kali 2 Kita bangun lemak gratis Bangun trifle juga Taruh black hole nya disini Oke Dan Oh ya di deck kaya gini gue gak ada kurung sih ya Oh my god gak lucu banget Ini 75% gak aktif The level angel nya Kita bisa roll dice lagi Car 2 aja guys Eh dapetnya malah 3 Buat 3 bangunan Tadi gue kelebihan dikit ya Maka jalan dia nya lagi Jadi dapet 10 Klamar gue sendiri Aduh dipindahin lagi resewanya Kita ke 6 Dapetnya malah 7 Dia ada itu gak sih Eh ada pindah paksa kan ya Skill nya dia guys Oke buat depart Berarti kalo gak salah ada skill pindah paksa Ada itu kan Yang modelnya kaya Si king castle guidebook Jadi pindahin paksa klamar termahal sama kurung Dia dapet 10 Dia dapet 10 Dan untuk si king castle guidebook gue juga masih belum punya guys penan ya Semoga sih nanti itu ada event star candy dan di overall harganya murah Gue pasti beli deh Tadi aktif kan untuk Untuk conquer robot Kita pindah ke kazan aja Buat lemak gratis Buat rifle Taruh black hole nya disini Kita buat lemak random disana Oke Dan Artis bus nya ikut Kali ini Jangan pindahin red saw nya Oke Di muncul kota Kita dapet 15M dong Main buckroot macam apa Ini menangnya cuma 33M Cuma Musuh itu minus 4000 doang Oke langsung deh kita coba untuk masuk next gameplay Oke kalian gue coba main pake deck kedua Pertama gue ada helmet Hermes Jadi ini dice control Dengan UA Saat kita ngebuat lemak ada kesempatan Sewanya naik Random x2 x4 x8 Dan kedua gue ada red master Dan ketiga gue ada shining billionaire testament Supaya ini pen dan legend juga guys Jadi saat kita melewati start Itu ada kesempatan Sewanya naik ke 4 Di salah satu area aku Kempat gue ada hell guide book Jadi saat lawan mengampiri Pindah paksa ke lemak termahal Dan itu sewa naik ke 2 Oke langsung deh Kita coba untuk main Pake deck kayak ini Kita jalan pertama Dapet lawannya si florisovia Untuk set panen dia Kayak gitu Kita coba ke 12 dulu nih Nice buat dapat Buat aja 3 bangunan pastinya Oke itu sewa ke 4 ya Jalan tes temannya aktif Langsung aja Jadi lemak Kita coba ke 10 Dapatnya double 6 Gapapa at least double Buat 3 bangunan lagi Sewanya kai 4 lagi Langsung jadi lemak Kali ini ke 10 deh Come on Samurai Rena Biar musuhnya geraknya bingung Oke red masternya aktif lagi guys Langsung jadi lemak Jalan musuh sekarang Jalan musuh sekarang Bisa pindah ke tempat lawan Tapi gak jadi Jadi untuk si florisovia itu ya Skillnya ada Bisa menghampiri lawan Sama bisa pindah paksa guys Sesuai angka dadu Oke pindah kesana Kesempatan bagus tuh Dia di impit lemak Kita coba ke 10 C'mon jam leser Dapatnya Mada double 8 Gue ada wascape kan Oke 2 please Nice buat dapat Dan Buat departure sekalian Jadi ketarik untungnya gak ada defense Dan Pindah paksa kesini Sewa jadi kali 3 2 Langsung ditempat senju Perfect combo Nice buat Kita langsung dapat 150M ya Dan musuh langsung bangkret guys Oh my god cepet banget Langsung aja deh Kita coba untuk masuk nice gameplay Masih sama untuk mapnya di train Dan kita dapat luarnya kali ini Foxwitch Oke Jalan pertama lagi Untuk set penen dia Oh my god Tidak ginian guys Shining Fabulous Revitical Kita coba ke 12 dulu Dapatnya 10 no problem Buat 3 bangunan Jadi pas dulu ini Builder Testament Emang itu sih guys kayak penen Wajib banget Untuk main bangkret ya Dan itu juga ada di skillnya EJ up Oke kita gak Ini guys ngebuat lemak Taruh aja festival disini Dia dapet 12 Dan Ngebeli kota Dia ngebuat lemaknya dari mana sih Paling dari ini aja Royal Tomplain Dapet 12 Ehm Gua coba ke berapa ya 12 deh nih Ayo dapet dong 12 nya Dapet emang 10 Dapet emang 10 Dapet apa kita jadiin lemak guys Redmasternya aktifin Ehm Tapi buat lemaknya disini aja deh Misalnya sewa kayak 8 Buat tempat terus sekalian Jalan Dia kesana Gapapa Heheh Dia ambil ali Ehm Gua coba Ke 4 dulu deh Semoga double nih Oke dapet Buat aja 3 bangunan Ehm Kali ini ke berapa ya 2 lagi dong Dapetnya 4 guys Terus Bisa escape Incek 12 please Oke dapet Buat aja 3 bangunan Kita yang ke start Mungkin jadiin lemaknya yang disini aja guys Biar kita ngebuat rival kan Oke bisa gak ya aktif guys Untuk hell guidebook Setelah nganterin lawan lewat train Semoga aja bisa aktif Aktif Tapi gua gak tau juga sih Oke Oh bener guys bisa Di pindah boxnya kesana dan Kita langsung dapet 200 mlb Launching box switch Langsung minus segitu Dan oke Mungkin gameplaynya segitu aja Gua tadi main pake ratu bangkrut Pada jamannya Yaitu ada sama Rena Dan sini sekaliannya deh Gua akan coba ambilin Ehm Kalo misalnya kita lihat disini guys Di champion league tuh gua udah kayak Ngumpulin material A golden turtle Ada 4 Kita ambil aja Lumayan dapet diamond 100 Dan disini juga ada special event Ngumpulin Item A wasabi dumpling Sama yang kimchi dumpling Kita bisa ngebukain nih guys As popular penan ticket Langsungnya kita buka Semoga sih bisa dapet yang Ehm Paling atas Yaitu ada armor fati invitation card Kalo engga Crystal magnetic core Karena gua masih belum punya penannya Langsungnya kita buka Dan Dan Dapetnya Oke golden jumping shoes guys Lumayan loh Karena gua masih belum punya pendannya Oke Kali ini Kita bisa dapet urutan keempat loh guys Jarang jarang asli Biasanya dapetnya tuh Kayak selalu urutan yang Paling bawah Kalo engga Sebelum paling bawah Oke kali ini kita dapetnya Ternyata Estelle skate Jadi saat kita double Bisa raih marble Sama sewa kali dua Dan kalo misalnya kita lihat di item event Ini gua masih punya Material A plus nya Kayak baru cuman tiga guys Sama material A nya tiga Gua kayak ga optimis bisa Don't even guys Makanya gua kayak ga terlalu ngejar deh Soalnya pas di event penan kemarin aja Gua kayak nge-spend 5000 diamond Lebih Baru bisa dapetin penan terbaru Dan oke Mungkin video ini sampai selesai aja ya Kalo misalnya kalian ada rekomendasi Untuk di next video Gua akan buat gameplay Dari kartu S plus jadul apalagi Comment aja di bawah Misalkan gua lagi gabut Nungguin next event Mungkin gua akan sering-sering gameplay Pake kartu lama Seperti biasa Gua buat video ini Just for fun and sharing ke kalian Dan oke mungkin videonya sampai selesai aja Oke thank you for watching this video If you guys like it Don't forget to like Comment aja di bawah Dan pasti jangan lupa subscribe Bagaimana guys Oke bye Sub indo by broth3rmax